Oh ini ya terang tulis ya Bang Ini keren ini Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabar Kau orang hari ini saya harap semuanya dalam Keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan Cuci tangan dan selalu jaga Kesehatan cuy Oke alhamdulillah studio yang saya buat ini Sudah bisa dipungsikan cuy ya Sudah dipungsikan dan ini adalah Video pertama saya di Studio yang baru saya buat Kali ini cuy ya dan spesial video Pertama saya di studio yang baru ini Kita akan mereaksi Hal yang sangat Dinanti-nanti warga Malaysia Yang mana disini kita akan Mereaksi perarakan Hari kebangsaan Malaysia 2022 cuy Kontingen Angkatan Tentara Malaysia Ini singkatannya cuy ya ATM cuy ya Kontingen Kontingen Angkatan Tentara Malaysia cuy Tapi saya lihat disini kayak Ini ya Apa namanya Parade Parade Mungkin itu ya Mungkin penyebutan di Malaysia beda Dan di Indonesia juga beda cuy Karena disini Kalau di Indonesia sebutnya Parade Kalau saya salah Tolong dibenarkan cuy ya Oke karena ini Durasinya panjang Jadi langsung aja kita lihat cuy ya Oke videonya udah siap Sebelum kita lanjut Saya Pribadi mengucapkan Selamat hari kemerdekaan Malaysia yang ke-65 cuy ya Semoga Malaysia jauh lebih Berjaya lagi cuy ya Jauh lebih Masyarakatnya itu jauh lebih Kreatif Membuat hal-hal yang Fositif Dan membuat Negara itu Menjadi bangga Gitu ya Dan tak lupa juga cuy ya Kalau korang ingin nonton Original videonya Nanti saya cantumkan Link video originalnya Di bawah cuy Jadi korang bisa tengok Secara Apa namanya Secara utuh Videonya cuy Dan jangan lupa juga Disupport gitu ya Bantu disubscribe cuy ya Oke Dan seperti biasa Kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Boom Nah ini Ini nama channelnya cuy Korang bisa tengok ini Logonya seperti ini Dan korang bisa tengok Di youtube cuy Wah ini pengambilan gambarnya Wah kualitasnya bagus sih cuy Stabil banget ya Ini hitam-hitam ni cuy Wah ini keramat sih Ini tentera ke Atau polis Yang pakai Apa nam hitam-hitam Tadi cuy ya Nini Yang merupakan Spesial operasi Wiko Usmer ni Sangar ya Kalau hitam-hitam Itu sangar cuy Juga buah Spesial operasi Knau Boat ini mampu Memacu laju Bagi tujuan Melaksanakan Gerakan Ofensif Gaganya ini Mobil Gila Ini pasti anti peluru Ini cuy Gagak banget ya Ini angkatan laut Ini ada Apa nih Scooch Angkatan laut Angkatan laut Itu cuy Seterusnya adalah Sebuah bot Orinid Ya Oh bot Aduh Scooch Dari tentara laut Viranya Boleh siya Iya Tentara laut Angkatan laut Wah ini Keren sih Gue suka banget Pakaian yang hitam-hitam cuy Gak tau kenapa Gue suka banget Warna hitam Sangar banget Gitu Garang gitu Menyusul di belakang Adalah kontijen Pasukan khusus Angkatan tentara Malaysia Yang terdiri Daripada 21 grup Gerak khas Pasukan khas laut Dan pasukan khas udara Yang terdiri Daripada 207 orang Yang diketuai oleh Oh campur ya Laut darat 21 grup Gerak khas Merupakan Pasukan khusus Tentara darat Baritnya beda-beda Cepat Dan cergas Dengan coklat kata Sencahsanya terbaik Pasukan khas laut Atau paskal Terlatih dengan Perbagai teknik operasi Malikin Dan pasukan Angkatan tentara Malaysia Oh udara Ada juga ya Darat Laut Dan udara Yang hitam Hitam itu Garang sekali Cik Wih Sniper Baju gilinya Langsung Langsung ingat PUBG Kalau Lihat Seperti ini Kostumnya Ini drum bandnya Ini baritnya beda juga Warna Merah Merah Marun Atau Abel Force By design Buloh Beringit para Adalah sebagai Tramkat Panglima Tentara Serta sebagai Simpanan Angkatan tentera Malaysia Bagi sebarang Atukura Satuji Dalam arti Kata lain Atukura Buloh Beringit para Adalah Tentara Memang Gula Tentara Itu Gagah Banyak Dia dilihat Kasutnya Diikuti Di belakang Kontinjen 10 Beringit Pada Dua Kederaan Supercat 6x6 Yang digunakan Oleh Tim Keselamatan Tone Google Bagi Mengumpulkan Payu Terjun Dan Selesnya Menambah Motos Kaskramla Kawasaki 250 Sisi Kederaan Ini Digunakan Oleh Kumpulan Pinjau Pandora Sangar Banget Ya Salah langka Itu Oh Ini Gendaran Apa Ini Oh Untuk Ini Ya Maksudnya Amunisi Basokah Itu Di bawah Seterusnya 6 buah Meriam 105mm LG1 Mark 3 Oh Meriam Meriam Ditarik Menggunakan Kendaan Pertarik Meriam Jenis Femtech Meriam 105mm LG1 Mark 3 Boleh Menembak Hingga Jarak Maksima Sejauh 10 Kilometer Oh 10 Kilometer Dilihat Dilihat Disini Mukanya Sama Semua Cuy Oh Ini Ada Meriam Di belakang Yang tadi Agak Kedepan Arahnya Yang kebelakang Seterusnya Seterusnya Kontijen Empat Brigade Mechanized Yang akan Menampilkan Pembarisan Tempur Elemen Mechanized Ini Masih Pasokah Ini Pembarisan Tempur Elemen Mechanized Merangkumi Aspek Teknikal Dan Prosedur Yang melibatkan Atukerak Tim Combat Di dalam Fasa Offensif Atukerak Tim Combat Bersama Elemen Bantuan Adalah Pernasakan Peringkat Deteksyen Confirmation Dan Counter Reaction Berada Di hadapan Puntas Adalah Truk Pengawasan Yang melibatkan Dua buah Rata Besai Tempur Gambiter Sevil Yang akan Melaksanakan Operasi Pengawasan Di kawasan Ini Teng Mobil Teng Ini Tanggungjawab Pada Masa Ini Kedatang Mas Sedang Dinaikkan Mas Dinaikkan Dengan Kedunggian Maksimum 1.5 meter Hingga 6 meter Pas Tinggi Juga 6 meter Setelah Setelah data Diperolehi Makin Reserate Sender Serta Laser Target Pointer Dengan Menggunakan Laser Target Detector Imager Maklumat Setelah Akan Disalurkan Kepada Tumpulan Tepun Itu Fungsinya Untuk Teropong Untuk Teropong Kalau Tidak Salah Kalau Saya Salah Tolong Dibenarkan Teropong Ent칫 Oh Memustahkan mutung di lokasi yang telah terpenahpasti. Nah. Ini. Gak merusak jalan ke ini? Wuh. Terasa perang ini. Kaedah serangan yang dilakukan adalah secara fighting through objective. Iaitu dengan mengatur gerakan tim combat untuk melaksanakan serangan. Tank. Tanker ya? Bersama, anggota tempur akan diturunkan sebelum objective. Dan khususnya meneruskan serangan. Wuh. Ada. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari sujata musuh yang dapat menembusi kereta perisai. Mereka akan terus pengera untuk menawar perjalanan. Bersama, anggota tempur. 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 Itu bannya ban Rodahnya ini Gak merusak jalan ke? Oh masuk lagi Ya lihat di belakangnya ya Oh begini Ah baru saya bilang Wah ini baru tank Gak tahu gue cuy Namanya apa-apa aja cuy Tapi yang saya tahu Tank ini cuy Ini harga Satu ini Rapai Wah ini beda lagi ni si Wah ini kostumnya beda lagi cek Putih 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 abu-abu Sub indo by broth3rmax Dabu-abu digunakan oleh kapal kapal TLDM keduaan pertama untuk misal Exocet MF-14 dan satu misal Exocet SM-39 serta satu torpedo Lightweight A244S dan satu brio api FR-18 keduaan kedua manyang juga eh yang memperanggakan peralatan selau menggunakan bagi tujuan operasi dan latihan penggatan laut diraja wah roket ini roket ini apa misil oh torpedo wah ini penyelam yang dibawa ini yang dibawa ini wah lain lagi nih kostumnya keren warnanya nih kenderaan low loader digunakan bagi tujuan pembawaan misal dan roket untuk pesawat TUDM kenderaan pertama membawa misal yang digunakan dari pesawat Sukhoi satu misal KH-31A dan misal KH-31B serta satu misal KH-36 kenderaan kedua membawa misal yang digunakan dari pesawat Sukhoi satu misal KH-29 dan satu misal R-77 dah ini ada roketnya juga ini wah angkatan ini ya angkatan udara yang tadi itu angkatan laut gitu ini yang diwakili oleh penggantan angkatan tentera Malaysia ketujian terdiri daripada tiga pekawai dan 126 anggota veteran angkatan tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabau perkhidmatan angkatan tentera Malaysia yang diketuai oleh last dan kena besara Tamsin dan Tamsin sesungguhnya jasa dan perubahan para warga watran ini amat kita hargai dan tak tanjungi apa ini seterusnya ialah pancaragaan pusat koamuniraja dengan kekuatan anggota selama 57 anggota yang diketuai oleh major Stryful Altman Benzaino Abide selaku pengaruh musik dan pengawalan dua masjid Benzal selaku band saja major ini kayak angkatan darat ini yang tadi udara laut dulu udara dengan darat ini darat ini nah ini dia wuhuhuh merih sanggar ya mukanya kayak sama semua sih wuhuh ada baju gili satu wah satu baris ya sniper oh ada anjing pelacak juga oh polis tadi tentera ini polis lagi benarkah ini polis tapi bajunya masih ini kostumnya pakai loreng mengikuti di belakang adalah dua buah trak satu tan GS kargo yang digunakan untuk perugasan logistik oh yang tadi mungkin pengawal kali polisinya tadi untuk patroli ini mengikuti di belakang dua buah kenderaan toyota x-band yang merupakan terminal komunikasi satelite x-band ianya berupaya untuk menghantar video data serta gambar sumasa di medan wah ada videografernya juga tentera itu oh apa itu bulat di atas apa yang di atas ini oh kayak satelit gitu ya untuk menangkap sinyal kali masih tentara ini ya tentara darat ini diikuti di belakang dua buah GK makwan dilengkapi dengan setiap gantlingkan selesnya adalah dua unit berikut adalah sistem persenjataan ikhlas yang merupakan misil pertahanan udara arah sendah yang menggunakan kesehatan rentek sebagai platform dan dua unit aset selesnya ini adalah rapid ranger dan juga termasuk banyak kini cia kendaraan kendaraan apa namanya angkatan laut angkatan darat angkatan udara malaysia cia diikuti diikuti di belakang dua buah meriam oligon meriam ini digunakan untuk pertahanan udara pesawat pesawat jenis 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 155mm g5 mark 3 yang ditarik oleh penarik meriam jenis man wah ini untuk pesawat sehingga jarak maksimum 30km dan 30km dengan base plate dua unit berikutnya adalah sistem roket lancar berganda ataupun astros 2 aset ini mampu menembak 5 jenis roket dari kalibur yang berbez 5 jenis roket gua gak tau aja sih ini fungsinya untuk apa ini kayaknya ini untuk nembak pesawat roket semuanya wah ini yang paling depan ini wah apa ini mobil apa ya fungsinya gua gak tau ini fungsinya untuk apa ini oh jembatan oh jembatan ini jembatan jembatan ini juga sesuai jembatan singkat untuk 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 sesaat ini oke banyak model ya ini modelnya lagi garang banget jembatan aja garang kan lantai banyak jenis seperti ini kita gak nah apalagi apa apa ada yang terdiri daripada beberapa jenis warian dua kenderaan yang pertama dilengkapi dengan persenjataan 25 5mm Sedang melalui pentas utama Adalah dua buah Gendaan perisai kapita Amal motor carrier Yang dilengkapi dengan motor 120mm Seterusnya, dua unit Beletasi di hadapan adalah Gendaan perisai Jadinya malaysia Fighting vehicle Ataupun MIMV Berikut adalah Gendaan perisai perantai Adnan Amal vehicle fitted Ataupun AVS Bebannya Rodahnya itu cuy Kayak baru keluar dari ini Gendaan kapita susnya Adalah kapita Yang mempunyai persediaan 30mm Ini kaya tank tadi cik Apa fungsi ini Wah ini Oh Geri ini Kenapa ya Model ininya Lancip semua ya Kalau mobil-mobil Seperti ini Mungkin untuk Nabrah kali Apa yang ini? Apa yang ini? Uy Tarantula Oh ini ya Tarantula itu Ini keren ini Cantan banget ini mobil Mobil pengangkut ini Teronton Uish Rodanya banyak banget Oh perempuan ini Tentera ini Wanita C Laut Darat Udara Mencenggui Kondigen Sosial Panjaragam 1 R-E-M-E 1 R-R-D Dan Fuzida Seramai 42 anggota Digetuai Pegawai Warren 2 Al-Hadi bin Abu Dan dibantu oleh Sajan Saiful Abdullah bin Ahmad Serta Sajan Jack Lee bin Jonod Dih banyak juga ya Dih banyak juga ya Kontinjen sosial Kontinjen pasukan simpanan Kontinjen ini adalah dari bahagian pasukan simpanan atau Aska Watanya Yang menggabungkan Masukan simpanan tentera udara Dan masukan simpanan tentera laut Yang diketuai Oh masih tentera ini ya Maksudnya masih campuran cuy Darat Laut Udara Jho Champu Jho Champu Lelaki Wanita Campur ya Ambil ini terdiri dalam gabungan Brat Ben Dan 109 Dari pasukan Serdarah Laut Dan Udara Kontinjen Mabab 850 Dengan cawkante 4 Peace and Stability Diketuai oleh General Muhammad bin Haji Ramli Akan meneruskan kesenanggungan Dalam menjalankan mini pengaman pertubahan ini para musisi-musisi di tentera ini campur seterusnya, ada 4 buah truk satu tang FFR yang akan digunakan bagi tugas ronda dan dijawat sebagai tugas korporasi di luar negara oh ini mobilnya ya, mobil bahasa Toyota punya cik sedang menuju ke pantas utama adalah 2 buah kreatif perisai RPZ Kondo Twin GPMG campuran hitam dan putih anti peluru kayaknya nih UN berarti disini gak ada polis ya? what the wah ini uh ini kalau lihat seperti ini, gua merinding nombor 10 skuadra dari pangkalan udara Kuantan kini akan melintasi petas utama adalah pesawat EC-725AB dan juga pesawat AW-139 milik tentera udara di Raja Malaysia seterusnya, sama-sama kita saksikan pesawat Fenex milik tentera laut di Raja Malaysia seterusnya, pesawat AW-139 milik tentera udara di Raja Malaysia seterusnya pesawat AW-139 milik agensi B1 Fasa Mariti Malaysia dan diikuti dengan pesawat AW-189 dan MI-17 dan Cambatan Bomba Down di Raja Malaysia pesawat pesawat ini diterbangkan khas dari Institut Penempatan 1 waaah bila lalu Pilih Fiat pesawat pesawat saya gawo yang gitu ya stabil gitu Ini kaya Hercules ini cik Ini kaya Hercules ini Rapi banget dia Oh ini jenis-jenisnya Pesawat apa aja ini Pagi ini sama-sama kita saksikan Victory Roll Seterusnya Victory Roll kali kedua Seterusnya dari PA Rock Victory Roll yang kecinta Gue yang ngeri Gue yang ngeri aja Muter-muter Buatan Rusia Wah Dalam weak formation Pesawat Sukhoi SU-30 MKS Salute sih ya Oh udah selesai Oke cuy Itulah tadi perarakan hari kebangsaan Malaysia yang 2022 Tapi disini kayaknya lebih ke ini ya Gak ada Saya gak lihat disini Angkatan dari polis gitu ya Maksudnya Pasukan-pasukan polisnya gitu cuy Ataukah memang ini sudah bergabung Kalau memang ini sudah bergabung Saya gak bisa membedakan gitu ya Karena kebanyakan memang menggunakan Loreng gitu ya Maksudnya Apa nama istilahnya Di Malaysia cakepnya juga loreng pasti cuy ya Loreng yang apa Warna hijau yang kebanyakan identik dengan hijau cuy Tentara darat Laut dan udara gitu ya Apa memang disini sudah campur polisnya dengan ini Darat atau gimana sih Oke cuy Mungkin itu aja cuy Disini di video kali ini tuh Saya benar-benar banyak tidak Mengetahui apa namanya Apa-apa yang dipersembahkan cuy ya Mungkin kalau memang saya ada salah kata Tolong dimaafkan cuy ya Karena saya pribadi Di Indonesia sendiri Saya gak terlalu banyak mengetahui Tentang tentera-tentera cuy Apalagi yang ada di Malaysia Jadi Mohon maaf banget Kalau saya ada salah kata ya Mohon maaf banget Kalau saya Apanya sok tahu ya Yang pastinya Di video kali ini tuh Memang saya buat Karena spesial Ini adalah Hari kemerdekaan Malaysia cuy ya Hari kemerdekaan negara Malaysia Oke karena durasi video ini Cukup panjang cuy Kalau memang suka dengan video ini Silahkan di like Kalau gak suka Dislike aja cuy Dan mungkin saatnya saya Pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax